Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Lai Skoda, terekam kamera nyaris terseret arus sampai berupaya mengevakuasi warga yang terseret banjir. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, tampak Victor yang menakaian baju putih dan celana hitam memberikan aba-aba ke sejumlah mobil dinas yang melintasi Kali Oe Lavanu, Desa Sopul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur, Tengah Selatan NTT. Terlihat arus sungai cukup deras akibat banjir yang melanda, namun nas, kendaraan jeep yang dikemudikan oleh warga benar-benar Peter Swan yang membawa dua anaknya malah terjebak arus. Mengetahui hal ini, Victor bersama Ajudan dan staff yang lain langsung terjun, mengikatkan tali ke badan kendaraan. Saat proses pengikatan, Victor sempat terjatuh karena arus yang sangat deras. Beruntung, beberapa staffnya dengan sigap memegang badan Victor agar tidak terseret. Arus sungai semakin deras membuat proses evakuasi yang dilakukan secara manual dan peralatan seadanya sempat mengalami kesulitan. Bahkan sejumlah Ajudan Gubernur NTT yang berupaya ikut menolong warga yang terjebak di dalam kendaraan tersebut juga nyaris hanyut terseret banjir. Proses penyelamatan yang berlangsung sekitar dua jam itu akhirnya berbuah manis. Peter Swan bersama dua anaknya berhasil evakuasi warga dalam keadaan selamat setelah hujan mulai reda dan banjir mulai surut. Menurut staff ahli Gubernur NTT, Mese Rasi, atau PAH, insiden itu terjadi pada Senin 31 Oktober sore. Warga tersebut terjebak karena hendak menjemput istrinya di seberang kali. Namun saat di tengah kali, mobil tersebut mengalami mati mesin hingga nyaris terseret arus. Terima kasih telah menonton!